Seorang oknum anggota Polres Tulung Agung harus menjalani proses hukum dan ditahan karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Ibtu Muhammad Ansori, Kasih Humas, Polres Tulung Agung mengatakan saat ini proses hukum terhadap tersangka memasuki tahap satu atau berkas diajukan kekejaksaan. Proses hukum tersebut merupakan komitmen ke Polres Tulung Agung yang akan menindak tegas setiap anggota polisi yang terlibat dalam kasus tindak pidana, kejahatan, atau melindungi kejahatan. Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba ini terungkap berawal dari pemeriksaan urin yang dilakukan Polres Tulung Agung terhadap seluruh anggotanya. Jadi terkait dengan adanya oknum kepolisian yang terlibat kasus narkoba saat ini prosesnya sudah tahap satu dan itu akan diteruskan untuk proses hukum. Nanti akan dilakukan sidang kode etik dan saksi pidana juga sudah menakti kepada yang bersahabat. Dari kesapa mana? Yang jelas itu oknum. Ada polres tulung Agung. Ada berapa orang? Ada satu orang. Ansori menambahkan selain harus menjalani proses hukum di peradilan umum oknum anggota polisi yang tersandung kasus narkoba tersebut juga akan menjalani sidang etik dan disiplin di internal kepolisian. Agus Bondan, JTV